Hai ini nak share kebun kecel saya disini ini apa yang kita dapat hari ini yang kita habis hari ini selamat menikmati terima kasih 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 jadi so hari ini saya nak buat sedikit ribu tentang garden saya disini ini garden saya disini sampai ke bawah pertama ini adalah syukini syukini ini saya sudah habis selama beberapa hari, ada banyak juga kita habis, ada enam biji macam itu jadi dia sudah besar lagi, saya akan jadi habis dalam masa tiga hari, empat hari, satu di bawah sana agak tua ini syukini, ini saya punya hati syuk, belum lagi, ini juga dof segan mati tak mau ini, kita tahu kenapa dan disini, tomato, oh no, potato dengan bawang besah atau bawang- bawang olam kesan ini potato saya tanam, actually, potato yang warna purple dengan warna agak kalitia maroon kalau light purple dengan purple macam itu, ini semua saya punya potato, saya tanam banyak, sebab saya tak makan banyak potato, saya tanam hanya untuk syuk-syuk, macam itu ini sudah mula berbunga, itu bunganya, tomato, tomato, potato, ini bawang holland saya, bawang holland dia besar-besar saya tengok, kecil lah saya punya jari ini daun dia, kecil jari saya ini daun dia, saya tak makan langsung, saya tak tahu nak buat apa, sebab saya jarang masak guna daun-daun ini, agaknya kita boleh goreng, ini suggestion lupa bagaimana kita boleh buat dengan daun ini, saya tak tahu, saya tahu hanya untuk buat sup ataupun masak dengan daging, tapi saya jarang masak jenis-jenis yang banyak sangat campuran herbs, saya masak simple saja jadi, ini saya punya bawang holland, saya tanam agak banyak, sebab saya guna agak banyak bawang besar, saya kata bawang besar jadi, ini bawang holland di sini, besar-besar, subuh sekali mereka panggil bawang holland, yang kita di sini panggil lo, onion, di sini, onion rouge, onion blanche dan di sebelah sini, ewejina ataupun terung ini sudah mulai bubunga juga ini ewejina, saya tanam dua pohon saja itu bunganya hara-hara menjadi ini ewejina timun, saya tanam dua pohon juga itu pun sudah mulai bubunga harap-harap menjadi di sini timun agak susah untuk hidup sebab terlalu sejuk bila terlalu sejuk, nanti daun dia menjadi putih-putih macam tu tu dia menjadi putih macam di belakang kita tahu kenapa cuba saja ini timun saya nak kus di sini semua tomato ini tomato sherry tomato sherry di bawah sana sudah besar sikit ini bukan tomato sherry tomato jenis yang panjang-panjang yang ini ya panjang buahnya agak panjang-panjang ini buahnya agak panjang-panjang ini 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 banyak macam tu harap-harap dia menjadi ini yang macam tu ini tomato tak tahu namanya tomato apa sebab saya sudah lupa nak tag namanya ini tomato yang agak besar ini enggak banyak juga buah tapi tak ini tomato besar besar tu nanti kita akan tengok berapa besar itu dia macam tu itu buah-buah juga walaupun tak banyak bunganya sebab kita kekurangan cahaya matahari sekarang tu agak banyak buah di dalam tu 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 bentuk tembuk ini tembuk itu madu di dalam 2 ini tembuk tembuk jadi harap-harap menjadi ini tomato-tomato saya yang saya tenang ini cili cabai rawit dia sudah mulai berbunga ini cabai rawit saya tenang dua sana satu di belakang itu saya tenang dua juga saja banyak pun saya makan banyak cili dan yang ini ciri banggala kita panggil ciri banggala ini pun sudah mula juga buah bunga itu sudah mula berbuah agaknya sudah mula sudah mula berbuah juga ini pun saya tanam dua pohon saja ini ciri banggala ini ini di bahagian sini disini sampai ke sana seleri dan terong dan timun dan tomato dan disini ini semuanya cili cili cabai rawit cabai rawit dengan paprika ataupun banggala ciri banggala disini saya tanam tomato tomato lagi oh no ini ini kerot kerot-kerot saya tanam terlalu rapat tak tahu tunggu-tunggu dia membesar untuk apa itu dipindahkan nanti saya akan juga pindahkan disini kerot tidak banyak yang ini actually lobak putih mana lobak putih saya sudah pindahkan di sebelah sana dan ini balance balance yang hari itu sudah mula buah tuh buahnya ini ini wikolit yanabe ini bawang eh bawang gula white carrot ini apa itu kita boleh makan bayam pasti ada banyak disini yang ini saya punya kail kail tumbuh cantik boleh habis ini kail sabar duduk ini kail 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 kita boleh habis habis ini kail ini ini kail ini salat kita akan pindahkan di sebelah sana nanti oh baby ini ini semua salat oke dan yang ini saya punya kita salah kau panggil gaguntur pisang li kita panggil sini pisang li tau gooseberry paru peru ah di ke sini the bean already got flower the bean got flower french bean saya tak tenang banyak juga sebab terlalu banyak pun tak temakan french bean ini sudah mula buah bunga juga mungkin saya tanam terlalu rapat buah smash tengok nanti berapa banyak buahnya ini french bean dan ini di bagian sini lihat sana tadi ini bagian tomato di atas sana shukini ini bawang holland dengan potato and then carrot white ruddy kyle disini salad disini gooseberry peru dan ini bean bean disini dan sebelah sini adalah white ruddy yang saya pindahkan semua dis white ruddy oh lobak putih kita panggil ini semua white ruddy dia sudah tumbuh sudah tumbuh sudah ini salad juga saya akan pindahkan nanti dan ini adalah sejenis lagi sayur terpanggil petit chou chou de bruxian disini semua saya tanam chou de bruxian yang masak lagi kecil-kecil tak tahu dia jadi ketak saya cuba saya tanam sebab lasia saya tanam dia baru buah tapi tak banyak tapi tak jadi buah saya makan daunnya kita tak makan buahnya kita profit daun-daun dia bagi saya daun dia lagi sedap daripada buah daun dia kita goreng sedap ini soda bruxian dan mas sekali jagung jagung saya saya letak disini sebab disini ada banyak burung tungkukur haha dia sudah 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 membesar juga jagung saya tak banyak tapi oke untuk saya suami saya tak suka makan jagung so untuk saya saja so ini jagung so inilah dia kebun saya disini jadi inilah dia kebun saya disini kalau boring saya pergi kebun dan tengok tanam-tanaman kalau ini saja kebun saya disini cukup lah untuk buang boring dan untuk buang peluh ini di sini nanti saya akan transfer salat-salat tu ini ada banyak kucing liar jadi kucing liar tu tengok dia buat lubang berak semua rata tempat saya tak suka sebab itu saya letak semua rumput-rumput di batas tu selain untuk menyimpan air agak lama di dalam tanah supaya tidak kering cepat saya juga buat macam tu untuk elakkan kucing itu berak merata tempat saya tak suka jadi inilah garden saya disini jadi bagi sesiapa yang suka dengan garden saya ini thumbs up dan komen dan jangan lupa subscribe ya dan thank you for watching see you all in the next video dan jangan lupa to subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video saya yang seterusnya ok cacau pun tu kita akan habis ini ok habis pertama ini yang besar sekali wow ini besar ini dia muda lagi ok habis yang pertama habis yang kedua sebelah sana habis kedua second habis itu ini besar panjang wow wooo 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 ini lagi besar wooo wooo ini hasil dari jadeng saya disini dan saya duduk sudah 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 sampai buruk woi 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 ini kita dapat ini yang dua ini tak berapa sehat kan woi kari buruk ini ini yang bagus ini yang baik ini yang baik ini ini yang dapat hari ini yang kita habis hari ini ini satu, ini satu, ini besar punya, ini pun agak sederhana besar, ini yang paling giant oke, ini saja hasil kita untuk hari ini, yang lainnya belum ada lagi oke, thank you for watching